Empat orang tewas dalam penembakan massal di dalam kereta di stasiun Forest Park, Chicago, Amerika Serikat pada Senin awal pekan ini. Satu orang ditangkap diduga sebagai pelaku. Polisi juga mengamankan sepucuk senjata api dari tangan pelaku. Tiga orang dinyatakan meninggal di tempat kejadian, sementara yang keempat dibawa ke Loyola University Medical Center di Baywood, namun tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Penembakan massal merupakan hal yang kerap terjadi di Amerika Serikat, di mana jumlah senjata api lebih banyak dari jumlah penduduk. Upaya untuk membatasi hak kepemilikan senjata selalu menghadapi perlawanan politik yang keras. Menurut Arsip, kekerasan senjata tahun ini telah terjadi setidaknya 378 penembakan massal di Amerika Serikat. Setidaknya 11.463 orang tewas dalam kekerasan senjata api, menurut GVA. Terima kasih telah menonton!